Halo teman-teman, balik lagi di channel gue XRipTech, kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke, berhubung gak ada update, jadi gue coba main Europe Cup ya Supaya teman-teman mungkin ada gambaran otak-atik tim Nah ini tim yang gue pake, Eropa Nanti gue jelasin satu persatu di dalam game ya Oke teman-teman, yang belum subscribe, channel gue jangan lupa subscribe Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar Eh, buka-buka lawannya bukan bot Oke, gue pake Margus, Margusnya Margus Peti Itu terus ada Schneider WC, Schneider Biru sama Kampoleon Jadi gue ada Schneider DF, tapi gue gak mau pake Schneider DF ya Karena pengalaman gue, itu Schneider DF, resikonya agak besar ya Kalau udah ketemu yang macem Yang macem apa tuh, Muller Biru ya Itu susah banget jebolinnya Ditambah lagi Zino ini, Zino Zino Biru ya, yang baru, yang jadul, yang bisa HA tuh Waduh, itu susah banget jebolinnya Karena gue sering banget ketemu Zino itu, ya itu di babak kedua Sama Muller Biru Nah, umumnya memang Muller yang merah ini ya Muller HA Merah Jadi gue lebih prefer Gue pake yang biru Karena di luar memang dia gak kuat ya Paling cuma 14.000 shootnya Tapi bisa loh, jebolin Muller ini bisa dari luar Dengan total 14.000 itu Bisa Apalagi kalau di dalam kotak penalti Kalau di dalam kotak penalti itu bisa Sekitar 16.000, hampir 17.000 Oke, selama gue main ini yang paling Gue kesel ya, striker itu ya Itu pake Napoleon Biru ya Napoleon WC Aduh, itu ampun banget ya Ngeselin banget, gak bohong gue Napoleon WC Terus ada Morientes Waduh, itu Susah banget ya Nahan Nahan Dia nyetak itu Apalagi keeper gue modelannya kayak begini ya Memang merah kan Jadi susah Oke, ini Levin ini Menurut gue Kalau temen-temen punya Wajib dibawa Jadi mending Levin ini daripada Levin DF Untuk Cup kali ini ya Karena dia bisa bunuh Muller biru dan Muller merah Meskipun merah kalah elemen Tapi Kalau dari deket Coba aja shoot Karena dia ada German Killer Jadi shootnya bisa 15 ribuan totalnya Jadi Worth it banget Untuk dibawa Sudah gitu kan bisa spam shoot juga Ngabisin energi Nah Kalau-kalau back Kalau back itu Sampai saat ini Yang gue kesel Itu Gatau ya Nomor 1 itu menurut gue Brolin Brolin DC Waduh, itu ampun banget ya Brolin DC Terus Pierre Pierre DF ya Pierre DF Nah ini Blok deh Jadi kalau udah 3 tuh Brolin DC Pierre DF Sama Gentil DF Wah Kalau modelan gue Snyder yang kayak begini Abis gue Nggak bisa nyetak Ditambah lagi Keepernya Itu Muller Muller biru ya Susah Gue bisa paling Ngespam shoot tuang Kerjanya itu Paling ngabisin dari Dari Levin dulu Jadi kalau ada celah Baru masuk Oke Gue pake Margus ini ya Jadi setelah gue coba Margus-Margus yang lain Menurut gue Lebih aman Gue pake Margus merah Karena margus merah ini dia Force momentum High angle shoot High ball ya Jadi Meskipun Totalnya Angkanya gak gede Tapi kemungkinan Masuknya gede Karena dia Force momentumnya Bagus Apalagi Punya skillnya Itu S10 Itu bener-bener Kemungkinan Masuknya gede Cuma gue ini Cuma punya S1 Karena gue Cuma naikin Margusnya Yang warna Ijo Tapi S1 aja Sebenernya bisa kok Ini bisa Ngalain S10 Nah kalau Napoleon Pera bagus Biru Apalagi ya Biru tuh bener-bener Netral ya Kalau di cup yang ini ya Karena Keterbatasan Keeper Karena Eropa itu Belum ada Ijo yang kuat Gitu kan Masa Pakainya Zino Zino Ijo Zino Ijo tuh Harus Main full Ijo loh Nah kalau kita Main mono Main mono Di cup ini Itu riskan banget Riskan banget Udah gitu Meskipun dia dapet Buff full Warna Ijo Itu statusnya juga kecil Jadi Gak worth it Yang paling pas ya Umumnya ya Muller yang merah Muller merah ya Sama Sama Yang biru ini Apa Muller HA ya Yang biru Muller WC Oke Paling Oh Diantuh ya Nah ini German Killer Nah ini Kalsyang ini juga bagus ya Teman-teman ini alternatif Dari Kals DGF ya Kalau gak punya Kals DGF Alternatifnya yang Biru Kalau teman-teman Pernah ketemu juga Morientes Itu juga bagus ya Dia mirip Dia mirip kayak Schneider ya Penalty area master Dan warnanya juga Sama-sama Warna biru Kalau di luar Memang dia 13.000 Kecil ya Tapi 13.000 ini Belum tentu Kita shoot itu Gak masuk Bisa masuk Asalkan Muller Yang warna merah ya Karena dia kalah elemen Pasti ada Kemungkinan Apalagi Dapet Critical Ya Ini Gentilnya Gentil BC Habis Energinya Mungkin Kalau teman-teman Punya Levin baru Juga Boleh juga ya Tapi dia Cuman Ngurangi 5% Untuk Cup yang ini Karena kan Eropa Semua Minus 5% Perih Ya Tidak 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 ngomong-ngomong dari tadi dia belum pernah nangkap ya kayaknya ya 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 Wah, kritikal Sekalinya nge-shot, kritikal rainbow ya Oke, kenapa gue pake Ear-nya di tengah ya Kenapa enggak si Robson yang di tengah ya Robson memang nge-block skill Robson memang nge-block skill Cuman karena ini enggak ada buff ya, team skill ya Agak kecil ya teman-teman ya Ininya dia punya status Udah gitu intercept juga kecil Terus tackle juga kecil Jadi kalau udah ketemu yang macam Snyder Napoleon begitu lewat Kalau diadu tackle sama dribble Dribblenya pasti menang Gitu Nah, lain cerita kalau yang peer DF ini Atau enggak gentil DF ya Gentil DC gitu Itu bisa taruh di tengah Gentil yang merah juga tuh Yang KA baru ya Itu juga bisa Jadi gue lebih baik taruh Robson itu di kiri Meskipun dia ada auto-block Ini kasih aja lah ya Biar 4-0 Nah, gue juga pernah ketemu Itu orang main full Belanda ya Cuman minus keeper doang deh Si keeper doleman ya Itu lumayan bagus ya teman-teman ya Itu lumayan bagus Jadi back punya skill 1-2 Yang AM punya Itunya juga punya Si yang lain juga punya Wah, jadi mainnya 1-2-1-2 Finishing dari Culliford Itu lumayan sadis gitu Cuman jarang banget emang ya Gue lihat Emang jarang banget Karena itu Mesti beli dari shop Segala macem kan Spiral shoot Oke Terima kasih Oke kita Daily gacha Sambil buka tiket Jadi tiketnya udah Full ya gue dapet Tiket dapet tuh R plus ya Belum ada update Mungkin besok baru ada update Kita coba keteng dulu European Pickup Transfer Siapa tau gue dapet Gentil ini gue dari dulu pengen ya Gentil ini cuman Gak dapet-dapet ya gila Dari Dari jaman gue bunak merah Bunak BDF merah ya Gue gak pernah dapet ini Gentil Padahal dulu di akun gue yang lama Itu ada Karena Pasifnya Meskipun keliatannya Biasa aja gitu ya Itu guna banget loh Ngurangin momentum shoot Shoot musuh Dan blocknya juga lumayan bagus Lumayan gede Aduh ini Sedih ya kalo inget-inget Benderlevin ini gue Aduh Tapi gue perhatiin memang Youtuber-youtuber yang Gacha Sweden Memang Kayaknya pada gak dapet ya Memangnya Memang susah ya Gue juga bingung nih Memang ratenya Nipu kayaknya Memang jebakan Batman Emang nih dari club gue Terperangkap Udah Nyalah lagi cuy Sakiku nasuh Oh gila 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 Apa nih Eh dong Eh gue gak tau isinya apa aja sih ah di paling bawah deh dude wait iya ini seder apa sih fire pass ya oh iya fire pass oke 7 nya kita buka sisanya mungkin ini yang lama-lama kali ya SSR lama mungkin ya kali ini gak nyala ya berarti nama si wih memori ya bohong 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 ditipu sama klub-klub ini memang kadang-kadang tukang tipu memang pemberi harapan palsu ya oke kayaknya udah gak ada oke 1 lem buang aja lah ya oke sebentar lagi DC teman-teman jadi buat teman-teman yang mau hajar lagi DC rimballnya dipersiapkan rimballnya dipersiapkan mungkin prediksi gua DC kali ini tetap Eropa ya mungkin Snyder DC loh bisa jadi Snyder belum ada DC ya Pierre juga belum ada nah ada bocoran-bocoran tuh katanya ada foto-foto banner Jerman si Pierre sama si Snyder ya ya moga-moga bukan itu sih sebenarnya gua ngarep yang lain ya tapi gua maunya kalau Eropa DC nya Eropa full Eropa nanti gua bakal gaca ya oke segini aja video teman-teman kali ini jangan lupa subscribe kalau teman-teman punya masukan teman-teman boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video show